Rekor suhu panas mulai meredah sebagian besar wilayah China Utara. Otoritas telah memulai tanggap darurat untuk menghadapi kondisi kekeringan di sana yang membentang dari wilayah barat laut hingga timur. Suhu di China Utara dan China Barat Laut telah meningkat hingga lebih dari 37 derajat Celcius. Berbagai wilayah di seluruh negeri merasakan panas tersebut, cuaca panas termasuk Beijing, Tianjin, Hebei, Shanshi, Shanshi, Henan, Sandong, Anhui, Gansu, dan Xinjiang. Pejabat mengatakan suhu yang sangat panas telah berdampak pada penanaman tanaman di musim panas dan bahwa melindungi tanaman pertanian muda masih merupakan perjuangan berat. Otoritas telah memperingatkan daerah-daerah yang terkena dampak kekeringan mendesak mereka untuk melindungi air dan produksi pangan. Pemberitahuan tersebut meluas ke tempat-tempat seperti Shanshi, Hebei, Shanshi, Anhui, Santong, dan Henan. China Selatan sedang bersiap menghadapi hujan lebat. Fujian di pesisir mengeluarkan peringatan akan potensi bencana terkait panas. Terima kasih telah menonton!